Pro dan kontra Undang-Undang Omnibus Law, Cipta Kerja, masih berlanjut di masyarakat. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI, menyatakan menolak Undang-Undang ini dan akan mengajukan uji materi Undang-Undang Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi. Sikap KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar di Indonesia, kami akan mengambil langkah konstitusi untuk mengajukan judicial review ke MK dalam waktu segera. Siang ini kami sudah melakukan rapat terbatas bersama seluruh jajaran pengurus dan mempersiapkan tim hukum untuk mempersiapkan gugatan tersebut. Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja Ida Fausia menyebut, pesangon kepada pekerja tetap diberikan namun dengan skema pesangon perusahaan sebesar 19 kali dan 6 kali dari jaminan kehilangan pekerjaan, JKP. Ini akan diperoleh pekerja ketika pekerja dijatuhi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Adanya skema, di samping pesangon yang diberikan oleh pengusaha, pekerja mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan yang ini tidak dikenal dalam Undang-Undang 13-2003. Jaminan kehilangan pekerjaan yang manfaatnya berupa cash benefit, vocational training, dan pelatihan kerja. Ini yang kita tidak jumpai, tidak diatur dalam Undang-Undang 13-2003. Di sisi lain, ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengkritik alibi pemerintah yang mengklaim pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja di Kebut untuk mempermudah investasi. Investasi asing di Indonesia itu lebih tinggi dari Vietnam. Total ya? Ya. Indonesia itu masuk top 20 penerima investasi asing. Hanya dua negara Asia, Singapura dan Indonesia. Vietnam di luar 20, Vietnam bukan perbandingan kita. Jadi jangan harap kita dapat relokasi industri yang menekan pekerja. Terkait sejumlah pasal di Undang-Undang Cipta Kerja yang dituding kontroversial oleh sejumlah pihak, Kementerian Komunikasi dan Informatika merangkum sejumlah fakta dan berita bohong, atau hoax. Pertama, soal ketentuan upah minimum kabupaten-kota yang dihapus. Kemenkominfo memastikan informasi ini hoax. Pasalnya gubernur tetap diwajibkan untuk menetapkan upah minimum, baik provinsi dan kabupaten-kota. Lalu pasal soal pemberian pesangon pekerja yang terkena PHK. Sebelumnya beredar informasi jumlah pesangon ini akan turun, dari 32 kali menjadi 25 kali upah. Namun hal ini dipastikan informasi yang salah. Menurut Kemenkominfo, soal pesangon ini bukan nilainya yang berkurang, melainkan manfaat yang diterima pekerja akan lebih banyak. Seperti adanya penghargaan, penggantian hak, dan JKP. Selanjutnya pasal status pekerja kontrak seumur hidup, sehingga tidak ada batas waktu kontrak. Kemenkominfo juga memastikan informasi ini hoax. Faktanya, perjanjian kerja waktu tertentu hanya untuk pekerjaan yang memenuhi syarat. Ada juga informasi bohong soal pasal yang mengatur outsourcing yang diterapkan untuk semua pekerjaan. Kemenkominfo pun memastikan ini berita bohong. Faktanya, Undang-Undang Cipta Kerja mengharuskan perjanjian kerja outsourcing mencantumkan perlindungan hak-hak pekerja dengan tetap memperoleh jaminan sosial pekerja. Selanjutnya beredar informasi soal pasal waktu kerja yang eksploitatif. Hal ini pun dipastikan hoax. Kemenkominfo menjelaskan waktu kerja tetap sesuai dengan ketentuan terdahulu. Ada opsi waktu kerja yang diatur, sesuai kebutuhan kerja. Opsinya yakni bekerja 6 hari dalam 1 minggu, atau 5 hari dalam 1 minggu. Sebelumnya ada juga informasi beredar terkait pasal yang menghilangkan hak cuti pekerja. Lagi-lagi ini dinyatakan sebagai informasi bohong. Pemerintah memastikan pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti bagi pekerja. Informasi hoax selanjutnya yakni terkait pasal yang mengatur masuknya tenaga kerja asing atau TKA yang dipermudah. Menurut pemerintah, aturan soal ini tetap mengacu pada peraturan sebelumnya, yakni pekerjaan untuk TKA harus disertai rencana penggunaan TKA yang diverifikasi pemerintah pusat. Dari rangkuman fakta dan hoax tadi, pemerintah mengharapkan sejumlah elemen masyarakat yang berencana turun ke jalan untuk berunjuk rasa bisa mengecek terlebih dahulu informasi-informasi yang salah dan benar terkait undang-undang cipta kerja ini. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Pemerintah mengklaim tidak semua informasi terkait undang-undang Omnibus Law cipta kerja ini akurat dan bisa dipercaya. Banyak juga informasi bohong atau hoax yang beredar terkait hal ini. Lalu bagaimana caranya agar masyarakat memilih informasi yang akurat dan tepat terkait undang-undang cipta kerja? Kita bahas bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Joni G. Plate. Selamat malam, Pak Joni. Selamat malam, Sofi. Sehat ya? Sehat. Pak Joni, sebelum saya tanyakan soal hoax yang mana, fakta yang mana, saya harus tanya lebih dulu. Jadi, draft terakhir RUU atau Undang-Undang Cipta Kerja ini yang mana? Karena saat ini beredar dua versi, yang 1028 halaman dan 905 halaman. Saya tadi cek di Kemenko Perekonomian, yang diunggah adalah 1028 halaman, diunggah tanggal 7 Mei 2020. Tetapi, beberapa hari terakhir ini yang beredar adalah yang 905 halaman. Jadi, yang mana yang benar? Jadi, begini, Sofi. Itu belum ada draft yang final yang disampaikan pada publik saat ini. Belum ada itu. Yang ada adalah draft RUU. Itu yang beredar di masyarakat dan draft RUU itu, kemudian melalui pembahasan, ada yang di-drop, ada yang ditambah, ada yang dirubah. Sehingga, kalau informasi yang berkembang di masyarakat berbasis draft RUU, maka itu sudah pasti menyimpang. Karena tidak demikian. Draft RUU itu masih di pemerintah dan masih di DPR. Yang jadi masalah sampai dengan siang tadi, beberapa anggota DPR menyatakan belum terima draft-nya. Jangankan kami yang wartawan yang tidak mengikuti sidang di DPR, beberapa anggota DPR pun belum terima. Nah, ini kalau kemudian ada kampanye cek pasal sebelum turun ke jalan, ngeceknya ke mana? Nah, memang, memang belum ada, ya, belum ada yang beri, anggota DPR juga belum punya, tidak semua anggota DPR mengetahui itu. Yang mengetahui yang ada di panja dan yang mengikuti panja secara disiplin, secara terus-menerus. Nah, kalau mau mengetahui apa isinya, ditanyakan ke menteri sektornya. Nah, menteri sektornya pasti tahu, makanya kemarin juga dilakukan konferensi PES. Saya terlebih dahulu sudah melakukan konferensi PES terkait dengan sektor POS, telekomunikasi, dan penyiaran. Menteri-menteri yang lain juga kemarin dibawa koordinasinya, Pak Menko, melakukan konferensi PES dan menyampaikan. Dan kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung kepada menteri sektor. Jangan atas dasar informasi draft, karena informasi draft itu sudah pasti tidak sama dengan final dokumen. Final dokumen yang nanti baru akan disampaikan. Dan saya pastikan terlalu banyak misinformasi. Sofi, begini ya, satu hal yang pasti, informasi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat luas. Jangan didegradasi, jangan diturunkan seolah-olah hanya terkait dengan sektor tenaga kerja. Dan jangan juga di sektor tenaga kerja ini diturunkan hanya terkait dengan apa? Upah. Begitu luasnya, mohon maaf, ada 7 juta pencari kerja. Ada 3,5 juta pekerja yang terdampak COVID yang terpaksa harus dirumahkan atau kehilangan pekerjaan. Ada 3 juta setiap tahun anak muda kita yang membutuhkan pasar kerja. Nah, Undang-Undang ini disiapkan untuk menciptakan pekerjaan bagi generasi kita. Yang sudah bekerja saat ini, mendapat perlindungan-perlindungannya di dalam Undang-Undang ini. Oke. Yang terdampak ada 3 kategori, Sofi. Supaya jelas dulu nih, ada 3 kategori tenaga kerja. Tenaga kerja yang sekarang sedang bekerja, yang berdemo-demo, yang untuk meminta perlindungan terhadap mereka. Itu dilindungi di Undang-Undang ini. Yang terpaksa kehilangan pekerjaan. Itu juga diberi perlindungan melalui perlindungan sosial di dalam Undang-Undang ini. Dan yang akan mendapatkan pekerjaan. Ada jutaan anak-anak muda kita, generasi milenial kita yang membutuhkan pekerjaan. Oke, calon pekerja ya. Dan mereka menciptakan lapangan pekerjaan. Jangan diredusir hanya untuk 1-2 isu, untuk kepentingan kelompok atau orang tertentu, yang memberikan informasi yang provokatif, yang memberikan hoax, yang memberikan disinformasi, yang mempengaruhi generasi muda kita, yang ikut ambil bagian berdemo, yang berdampak pada mereka, apalagi demo yang saya saksikan hari ini, Sofi. Itu tidak memperhatikan sama sekali protokol kesehatan. Ini berbahaya untuk mereka, berbahaya untuk keluarga mereka. Dan mereka tidak tahu apa-apa tentang apa isinya. Mereka terprovokasi. Kasian negara kita ini. Oke, Pak Joni, tapi begini. Anda bisa memahami dong, ketika saya sebagai seorang pekerja, saya saja belum dapat draft-nya, tapi kok sudah dinyatakan bahwa kemudian saya memprotes berdasarkan draft yang selama ini ada, karena saya memang belum tahu draft finalnya, tapi kok dikatain hoax? Karena kan kami memang belum dapat draft finalnya seperti apa. Bukan soal dikatakan hoax dan tidak hoax-nya, Sofi. Mohon maaf, proses pembuatan undang-undang memang demikian. Semua undang-undang itu begitu. Disahkan terlebih dahulu di DPR RI, disampaikan pada Presiden, ditandatangani, diundang-undangkan. Itu mekanismenya. Kalau mau mengetahui isi draft-nya, pembahasan di pembahasan tingkat 1 di panja DPR RI bersama pemerintah, itu dilakukan secara terbuka. Kalau mau tahu isinya, ikutilah. Ya, secara terbuka itu. Tetapi jangan memaksa undang-undang yang baru disahkan terus keluar hasilnya. Nah, nggak bisa. Itu adalah mekanismenya, aturannya. Dan semua undang-undang itu demikian mekanismenya, Sofi. Oke, yang jelas kami masih menantikan draft terakhir, draft final dari undang-undang yang masuk ke Sekretariat Negara. Karena sampai saat ini, saya pun saya sendiri juga belum pegang draft-nya yang mana. Sehingga penjelasan antara hoax dan fakta yang malam ini akan disampaikan Pak Joni, saya benar-benar menitikberatkan pada itikat baik pemerintah, bahwa memang itulah nanti yang akan muncul di dalam draft final. Itu yang saya mau sampaikan. Yang disampaikan oleh pemerintah di situasi seperti ini. Masa bohong? Pemerintah nggak akan bohong. Ya, percayakan itu. Membuat undang-undang ini pun jangan dianggap pemerintah apa lagi yang disampaikan apa. Seolah-olah ini penindasan terhadap rakyat. Ya, pembohongan terhadap rakyat. Tidak untuk kepentingan rakyat. Enggak, undang-undang ini dibuat untuk kepentingan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, tenaga kerja Indonesia. Untuk kepentingan kita. Bahwa ada investor asing di dalamnya, mereka juga membutuhkan. Ini kan kerjasama mutual benefit untuk kepentingan semua pihak. Ingat Sofi, kita sekarang ini dunia lagi di landa tekanan-tekanan ekonomi. Ya, di landa COVID. Semuanya mengalami kontraksi, pertumbuhan negatif. Bangsa-bangsa di dunia sedang mengejar investasi untuk perlindungan terhadap tenaga kerja mereka di negara mereka masing-masing. Jangan sampai di negara kita, yang kita sedang siapkan untuk membuka ruang investasi demi cipta lapangan pekerjaan untuk rakyat kita, dihancurkan oleh rakyat kita sendiri, oleh orang kita sendiri yang punya kepentingan tertentu, akibatnya investasi berpindah ke negara lain, yang rugi kita kehilangan kekepatan itu. Mohon maaf sekali, ini untuk kepentingan generasi muda kita, untuk kepentingan para mahasiswa kita, untuk kepentingan rakyat kita, milenial kita, untuk masa depan mereka, untuk negara dan bangsa ini. Jangan dipelintir, diputar-putar untuk kepentingan kelompok, melalui hasutan dan provokasi-provokasi. Jangan sampai. Pak Joni, Pak Joni tadi menyampaikan, cara masyarakat mendapatkan informasi yang betul, tentang draft akhir RUU Cipta Kerja ini adalah, silakan tanya kepada Menteri yang terkait. Tapi, cara-cara apa lagi, yang bisa dilakukan oleh masyarakat, yang mungkin lebih aksesibel, untuk mendapatkan informasi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, akan dijawab oleh Pak Joni Plate sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.